Assalamualaikum semuanya. Pernahkah kalian merasa terpuruk karena kegagalan? Atau mungkin pernah dihina sehingga kehilangan semangat? Jika iya, video ini cocok untuk kalian. Kali ini kita akan membahas cara mengatasi kegagalan dan mengubah hinaan menjadi kekuatan serta tantangan menjadi peluang. Tetaplah bersama kami, karena topik ini bisa mengubah hidup kalian. Kita semua pasti pernah mengalami kegagalan. Namun, tahukah kalian bahwa warna sejati karakter seseorang muncul di saat-saat sulit? Saat kita menghadapi kegagalan, itulah momen di mana kita benar-benar diuji. Di sinilah kita dapat menemukan kekuatan terbesar dalam diri kita saat dipaksa untuk bangkit dari kegagalan. Mungkin kalian pernah diremehkan dan mendapat hinaan seperti, kamu tidak akan pernah berhasil sampai kapanpun. Hinaan seperti ini bisa sangat menyakitkan dan meruntuhkan semangat. Namun, bayangkan jika kita menjadikan hinaan ini sebagai motivasi untuk membuktikan sebaliknya. Alih-alih merasa terpuruk, gunakan kata-kata tersebut sebagai bahan bakar untuk membuktikan bahwa mereka salah. Ingatlah bahwa kesuksesan adalah cara terbaik untuk membalas mereka yang meragukan kita. Atau mungkin ada orang yang mengatakan bahwa pekerjaanmu tidak ada gunanya. Mungkin kita merasa rendah diri ketika mendengar ini. Namun kita bisa memilih untuk melihatnya dari sudut pandang berbeda. Mungkin kritik tersebut bisa membuka mata kita pada area yang bisa kita perbaiki. Gunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kualitas pekerjaan kita. Anggaplah setiap hinaan sebagai masukan berharga untuk menjadi lebih baik. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita sering mendengar, kamu tidak punya bakat. Ini adalah hinaan yang umum, terutama ketika kita baru memulai sesuatu yang baru. Alih-alih menyerah, jadikan hinaan ini sebagai alasan untuk bekerja lebih keras. Banyak orang sukses yang awalnya diremehkan. Mereka menggunakan hinaan tersebut sebagai dorongan untuk terus berlatih dan akhirnya membuktikan bahwa mereka bisa sukses. Selain itu, kita juga sering menghadapi tantangan besar yang tampaknya mustahil untuk dilalui. Saat menghadapi masalah, penting untuk mencari kekuatan dari dalam diri kita dan juga dari sumber spiritual. Mengambil waktu untuk berdoa atau bermeditasi dapat memberikan kita ketenangan. Dan petunjuk yang kita butuhkan untuk mengatasi tantangan yang ada di depan kita. Kekuatan batin ini adalah sumber daya yang tak ternilai yang bisa membantu kita mengatasi rintangan apapun. Selanjutnya, mari kita bicara tentang bagaimana mengubah kritik menjadi motivasi dan tantangan menjadi peluang. Misalnya, ketika seseorang mengatakan ide kamu tidak realistis, kita bisa melihat ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki ide kita dan membuatnya lebih matang. Kritik semacam ini bisa menjadi bahan bakar untuk memotivasi kita mengejar ide-ide yang lebih inovatif dan kreatif. Jika kita menghadapi tantangan besar, seperti proyek yang tampaknya tidak mungkin diselesaikan, kita bisa melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Tantangan ini bisa menjadi kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kita. Dengan demikian, setiap kritikan dan tantangan yang datang bisa kita ubah menjadi motivasi dan peluang untuk menjadi lebih baik. Jadi, teman-teman, itulah beberapa poin penting yang bisa kita ambil untuk mengatasi kegagalan dan mengubah kritik serta tantangan menjadi sesuatu yang positif. Ingatlah bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Setiap kali kita jatuh, kita punya pilihan untuk bangkit dan mencoba lagi. Dengan sikap yang tepat, kita bisa mengubah setiap kegagalan menjadi langkah maju menuju tujuan kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap, dengan mengeksplorasi topik ini, kita semua bisa menemukan kekuatan dan semangat untuk terus maju, tidak peduli seberapa besar rintangan yang kita hadapi. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten inspiratif dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga hari kalian menyenangkan dan penuh semangat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!